Ini udah kelihatan ya, screen aku ya. Sudah. Mantap. Sudah, sudah. Mantap. Terima kasih, Nova. Nah, sebelumnya, sebelum kita mulai, sebelum kita take off, aku mau jelasin dulu sedikit mengenai kamar pelajar. Apaan situ kamar pelajar? Nah, jadi kamar pelajar itu sebenarnya marketplace kamar mahasiswa ya. Jadi kayak Airbnb gitu, tapi dari mahasiswa. Jadi kalau kita mau keluar negeri, nggak tahu di pemidup di mana nih yang hemat, nyaman, dan murah juga. Di mana ya? Nah, bisa nih kita cek di website-nya kamar pelajar. Di situ adalah mahasiswa-mahasiswa yang berada di negara tersebut, sekarang kita udah ada di 20 negara, menyewakan, ibaratnya ya, menyewakan kamarnya untuk bisa kita tinggal di sana gitu selama beberapa hari. Gitu, teman-teman. Nah, langsung aja perkenalan, kita udah tahu semuanya kita mau ke New Zealand hari ini. Nah, kita mau say hi dulu nih sama tour guide kita, Kak Laura Apriliani. Halo, Kak Laura. Halo, Fe. Halo. Siap, Kak Laura udah siap ya? Sudah. Sudah. Mantap. Nah, ini moderatornya ada saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Felita. Saya dari tim Kabar Pelajar. Sebelum kita mulai nih, biar semuanya enak, ada peraturan, ada sedikit peraturannya. Di semua mic nanti akan di-mute ya saat acara berlangsung. Tapi kalau mau menulis pertanyaan, bisa langsung di kolom. Juga langsung berbicara saat guide sudah selesai menjelaskan sebuah tempat. Oke, gitu aja. Langsung, waktu dan layar. Pernyanyanya, Kak Laura. Silahkan, Kak Laura. Oke, thank you, Fe. Makasih ya buat teman-teman yang udah datang. Sebelumnya, perkenalkan lagi. Nama gue Laura. Dan untuk kali ini, gue nggak akan nyalain video gue. Karena gue takut ada sedikit bakal menghambat tur ini. Karena gue akan nyalain beberapa video. Nanti kalau videonya di-play dan ada video muka gue, jadinya nanti malah jadi tarik-tarikan. Nanti terakhir gue akan nyalain video gue kok. Jadi ini, untuk membuktikan bahwa ini tuh live ya. Not recorded. Oke, ini aku share dulu ya. Aku mulai ya, Fe. Silahkan, Kak. Oke. Hai Welcome to Middle Earth, my friend. I'm here to guide you on your journey. So cease your rebel rousing and listen very carefully. And obey all crew member instructions and all illuminated signs. If the seatbelt sign were to illuminate, return to your seat right away. Make sure all valuables at your feet are pushed under the seat in front of you. And fasten your seatbelt low across your hips. Although we recommend you keep your seatbelt fastened through the flight, if you do need to get up, release by lifting the lever or pressing down on the butt lock. Oxygen is precious to you beyond measure. So if an oxygen mask should drop down from above, pull down on the mask, place over your nose and mouth and adjust the elastic on both sides for a secure fit. There's no need to sound the alarm if the bag doesn't inflate. There's plenty of oxygen flowing through freely. If you have half... Come on, if you do. Come on. All young ones, secure your own mask before helping with theirs. If there's a mishap during takeoff or landing, brace yourself on the seat in front of you. I myself prefer the more compact method. Put your hands on your head, your elbows on either side of your legs, and your feet flat on the floor. When seated in Business Premier, sit upright, rest your hands on your thighs and keep your feet firmly on the floor. Life jackets are easily put on while seated. Just rip open the pouch, slip it over your head, clip the waistbands together and tighten. In economy class, it's located under your seat. If you're seated in a sky couch, it's in your leg rest. In premium economy, it's here under your seat. And if you're seated in Business Premier, it's located here beside you. Inflate your life jacket by pulling on the red tab, but only when leaving the aircraft. If you need to inflate the life jacket a bit more, roll into the mouthpiece! Crew will provide cute little life jackets for our littlest people, should you need one. Smoking anything, including electronic cigarettes, anywhere on board is forbidden territory, as is dangerous. We have lighting in each aisle to guide the way out if it's dark. Your crew are now pointing out your exits. Your nearest exit could be behind you. Count the rows to the exits so you know the fastest route out. It's time to stow all electronic devices. As you're on board a 777 aircraft, lightweight handheld electronic devices may be used at any time. For more information, please refer to your safety card or ask one of the flight attendants. Thank you for embarking upon your journey with Air New Zealand. May your path always be guided by the light of the stars, and may the future bestow upon you all the happiness and adventure our Middle Earth has to offer. That's a wrap, everyone. I hope you enjoyed it. Okay, semuanya welcome on board to New Zealand. dan sekarang gue akan terima kasih sudah menonton video barusan. Jadi video barusan itu adalah video air safety video dari Air New Zealand. Dan ini yang dipakai untuk tema itu dipakai sekitar di tahun 2011-2012 yang anak saat itu bersamaan dengan penayangan film The Hobbit. Oke, oh iya. Untuk tour kita hari ini, gue akan lebih, kita hari ini akan pergi ke Auckland, Hobbiton, dan Rotorua. Dan ini arahnya adalah, walaupun virtual, tapi tour inilah tour road trip ya. Nanti gue akan menjelaskan kenapa tour ini harus dibuat road trip. Nah, sebelum mulai. Oke, semuanya, once again, yang baru datang, halo, selamat datang, selamat malam waktu Indonesia. Kiora, kiora dalam bahasa Maori artinya halo, dan juga bisa berarti dadah atau goodbye. Nah, sebelumnya, gue akan mau menjelaskan sedikit tentang New Zealand. New Zealand itu bisa dilihat di sebelah kiri sini, peta New Zealand. Jadi, peta New Zealand itu ada berada di paling timur, very, very east, dan paling timur di belahan dunia, dan merupakan, dan berada di salah satu selatan, bagian selatan, belahan dunia bagian selatan. Nah, implikasinya, karena di bagian timur, waktunya New Zealand itu sangat cepat, bisa sampai GMT plus 12. Jadi, kalau sekarang itu selisih waktunya sekitar 5 jam dari Jakarta, Indonesia Barat, dan kalau kalau lagi summer, itu bisa 6 jam lebih cepat dari Jakarta. Nah, karena dia berada di bagian selatan, di bawah selatan garis katolik istiwa, maka musimnya itu pada saat sekarang, lagi di bulan Juni-Juli itu winter, sekarang lagi menuju, sekarang sih lagi spring, tapi nanti di Desember, summer. jadi nggak heran kalau seandainya Natalan di New Zealand itu sangat-sangat panas, dan kalau lagi Natalan di New Zealand itu sendiri, kalau misalnya mau ngeliat Santa Claus, Santa Claus-nya itu nggak akan punya reindeer atau pakai jacket merah, tapi di sana identiknya Santa Claus itu selalu pakai baju Hawaii, celana pendek, kacamata hitam, minum kelapa, nah sedangkan kalau di winter, saat Juli, itu sering kalau teman-teman yang di New Zealand itu sering banget dapat yang lewanya undangan Christmas dinner, mid Christmas dinner di bulan Juli, karena udaranya yang dingin, jadi cocok banget kalau minum wine, terus bikin roast chicken, dan lain-lainnya. duluan deh ya, Kak. Iya dong, jadi kadang kita bisa pasang pohon Natal di bulan Juli supaya dapat feeling Christmas-nya, gitu. Oke, menarik dong. Jadi bukan duluan Natalnya, tapi Natalnya dua kali. Wah, itu mantap ya. Iya, biar holiday season-nya dua kali, sayangnya. Hadinya nggak sih, cuma agak ala-ala gaya-gayanya doang. Oke. Oke, terus New Zealand itu bahasa official language-nya itu adalah Inggris, tapi ada bahasa official, well, main official language-nya definitely English, tapi karena New Zealand itu suku asli New Zealand adalah suku Maori, maka penggunaan bahasa Maori itu memang sangat kuat di New Zealand. Bahkan anak SD, semua anak SD yang sekolah di New Zealand pasti diajarin bahasa Maori. jadi nggak heran kalau teman-teman ke New Zealand itu pasti akan sering ngeliat rambu sign itu dalam bahasa Maori. Kayak di sini ada artinya itu kayak ini service center, tapi ini ada Putahira Tonga, gitu, atau Toilet Fagaraku, gitu. Nah, di sini juga makanya New Zealand itu dalam bahasa Maori artinya adalah Aotearoa, yang dalam bahasa Indonesianya adalah pulau dengan awan putih panjang. Nah, itu sebabnya kenapa kalau kita mau New Zealand nggak jauh-jauh itu nggak bayangin yang namanya gunung-gunung, terus ada salju-saljunya. Ini bukan Swiss ya, teman-teman, di New Zealand. Di New Zealand itu ada juga gunung dengan salju abadi, terus ada juga domba-domba, yang jumlah dombanya itu jauh lebih banyak daripada jumlah manusia di New Zealand itu sendiri. Bahkan dihitung-hitung jumlah domba itu lima kali lipat jumlah populasi manusia di New Zealand. Oh, banyak banget tuh dombanya ya. Banget, banyak banget. Jadi, pokoknya kemanapun mata memandang pasti situ banyak melihat banyak domba. Jadi, kalau lagi nyetir di New Zealand pelan-pelan karena takutnya ada domba yang melintas. Seperti itu. Terus, apalagi ya, kalau ngomong New Zealand itu pasti gak jauh-jauh sama yang namanya Lord of the Ring nih. Kayak tadi di video air New Zealand udah ada tentang Hobbit-Hobbit gitu. Makanya, terus kayak, kenapa Lord of the Ring? Karena Lord of the Ring itu semua film Lord of the Ring dari trilogy Lord of the Ring dan triloginya The Hobbit semuanya itu syutingannya di New Zealand. Makanya, hari ini kita harus ke Hobbitan. Itu. teman-teman pasti udah denger kan? Pasti tahu deh, bukan denger lagi. Pasti tahu kan namanya kiwi itu apa? Pasti kalau rajin ke supermarket tahu nih, kiwi itu buah-buah kiwi yang warna hijau rasanya asem-asem manis gitu kan. Tapi, teman-teman pernah denger juga gak burung kiwi? Nah, burung kiwi ini adalah hewan khas dari New Zealand. Nah, karena mereka sama-sama kiwi, jadi, teman-teman harus tahu nih, ternyata buah kiwi itu bukan buah yang berasal dari pohon, tapi buah yang berasal dari burung. Ini teman-teman gak? Enggak ya? Aduh, jalan-jalan selama ini. Mas, selama ini pada yang gak enggak ya? Aduh! Iya, nah, jadi, jadi, teman-teman. Itu nofa terkecang, tuh, Kak? Oh, iya, jadi kalau teman-teman yang vegetarian, jangan makan buah kiwi lagi ya, karena buah kiwi itu bukan vegetarian, tapi gitu, daging. Enggak, tenang-tenang. Itu hoax, itu yang tadi itu hoax, 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 ya. Jadi, dalam bahasa Maori, dan, bahasa Maori, dan akhirnya diadaptasi menjadi bahasa Inggris di New Zealand, kiwi itu adalah buah, ya, buah kiwi yang warna hijau itu, yang suka dimakan sama teman-teman, yang dibeli di supermarket. Kiwi itu adalah burung asli New Zealand, dan kiwi itu juga sebenarnya artinya orang New Zealand. Jadi, kalau instead of ngomong sebagai I'm a New Zealander, gitu ya, mereka akan selalu bilang I'm a kiwi, gitu. dan, memanggil orang New Zealand kayak, eh, kiwi, sini lu, gitu kasarnya. Itu tuh sama sekali nggak kasar, dan mereka itu sangat senang untuk dipanggil sebagai kiwi. Jadi, jangan pernah takut kalau manggil orang New Zealand kayak, eh, kiwi, sini, gitu. Karena mereka tuh bangga banget terhadap identitas mereka sebagai seorang New Zealander, sebagai seorang kiwi. Gitu. Jadi, ini nggak rasis sih, kalau manggilnya kiwi, gitu. Parah orangnya nggak sama sekali. Nggak, nggak sama sekali. Mereka bilang, mereka tuh kiwi. Mereka selalu bilang kayak, bahkan mereka bilang kayak, daripada disamakan bahasa Inggrisnya kayak, eh, gue ngomong bahasa Inggris, mereka nggak ngomong kayak, gue ngomong I speak kiwi, gitu loh. Oh, gitu. Mereka tuh senang banget dipanggil kiwi. Ya, buat kita sih enak ya, jadinya nggak usah ngomong New Zealand, kiwi, gitu. Iya, lebih gampang kan nanti. Lihatnya terbulu. Terbulu-bulu kan. Betul. Ya, kita betul jadinya kecoh. Oke, jadi tinggal ya artinya. Oke, nextnya kita akan share dulu nih. Karena aku tadi kan bilang road trip. Kenapa sih harus road trip? Ini alesannya, dan ini akan, satu, kita sebagai warga negara Indonesia yang memiliki sim Indonesia, harus digarisbawahi bahwa sim Indonesia itu berlaku di New Zealand. Berlaku di New Zealand. Jadi, teman-teman kalau ke New Zealand, menurut aku sih saran aku, kalau bisa sih, nyetir aja, road trip aja, karena keliling di New Zealand itu gampang banget. Cukup punya sim New Zealand, eh, sorry, sim Indo itu bisa banget nyetir di New Zealand. Jadi, nggak perlu punya sim internasional. Tapi ada tapinya nih, kalau bisa sih, teman-teman sebelum berangkat ke New Zealand, nanti di-translate dulu ya, sim Indonesia-nya, kan bisa tuh banyak banget tuh jasa translate-translate yang sworn translator ya, itu paling harganya kayak cuma Rp75.000 satu lembar, jadi sim kita cukup di-translate gitu aja. Nanti ke New Zealand bawa translitan sim-nya, sama bawa sim Indonesia-nya, terus nanti kalian tinggal pergi ke tempat rental mobil, terus langsung dia dapet mobil ya, gitu. Terus yang kedua, gampang banget ya. Gampang banget, gampang banget. Dan yang kedua, pertama-tama juga harus tahu, kalau di New Zealand itu, nyetir, setirnya itu ada di sebelah kanan, kayak di Jakarta, kayak di Indonesia, sorry. Jadi, nyetirnya, setirnya di sebelah kanan, nyetirnya selalu di sebelah, sebelah kiri jalan, gitu. Udah kake sim Indonesia, nyetirnya juga di sebelah kanan lagi. Jadi kayak, ini mah sama aja, kayak nyetir di Jakarta, nyetir di Indonesia, gitu. Perlu deposit nggak sih, Kak? Oke, kalau deposit, memang, oh, nggak perlu deposit, tapi memang harus pakai kredit card. Jadi memang kayak, dari jauh-jauh harus, mungkin harus cari rental mobilnya, online tuh banyak banget yang ngerental, kayak Eurocar aja, juga sampai ada. Itu tinggal rental aja, masukin kayak data diri, kapan mau nyewanya, segala macem. Terus, pas sama masukin kayak kredit card, gitu. yang terakhir. Udah deh. Udah. Yang penting tuh, kalau selama punya handphone yang ada, bisa datanya, ya bisa pakai Google Map, atau bisa juga kayak, saya wajib kasih dari situ. Jadi kayak, gampang banget buat, nyetir di New Zealand, makanya aku, rekomen banget teman-teman di New Zealand itu, road trip. Plus, bawa kamera. Bawa wajib banget, bawa kamera yang cantik. Biar foto-fotonya bagus. Nanti aku bisa kasih tips-tips. Bukan tips foto, karena aku yakin teman-teman disini banyak yang lebih jago fotografi, tapi aku kasih kayak, kasih tau, lokasi-lokasi warnanya cocok banget buat foto-foto, gitu. Oke. Ada pertanyaan nggak, Fel, sebelum aku ini? Ada teman-teman yang nanya nggak? Belum ada sih, pertanyaan. Jadi teman-teman, kalau mau nanya, langsung tulis di kolom komen aja ya, jadi Kak Laura bisa langsung nih, jawab. Gitu. Siap, siap. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah itinerary-nya kita. Nah, kita akan memulai tur kita hari ini dari Auckland, lalu kita lanjut ke mata-mata, lalu akan kita lanjutin ke Rotorua. Mata-mata itu sendiri sebenarnya adalah kota kecil, tapi di situ tempat tour Hobbiton, dan Rotorua itu adalah salah satu kota terdekat dari Auckland yang memang menjadi salah satu destinasi turis. Nah, untuk Auckland ke Rotorua itu sendiri kurang lebih 239 km, waktunya sekitar 3 jam dan 3 menit. Ini udah Auckland mata-mata ke Rotorua. Ih, cepet banget mah kalau cuma 200 km, nggak nyamk. Jakarta-Banduannya kan 300 deh. Nggak, 120, Kak. 120 tuh. Oh, iya, iya. Ini mah nggak macet. Aku pernah ke Rotorua cuma kayak, waktu itu aku nyetir ke Rotorua, bahkan aku nggak ngidap kayak pulang hari. Gampang banget. Pak, ada yang tanya nih, Kak. Hah? Berapaan sih kalau sewa mobil? Berapaan kalau sewa mobil? Oke, tergantung, satu tergantung jenis mobilnya. Kalau misalnya, aku, karena waktu itu aku tripnya lumayan budget trip, jadi aku selalu ngambil ya mobilnya yang agak murah, itu kayak Ford Focus gitu, sekitar 40 New Zealand Dollar per hari. satu New Zealand Dollar itu sekitar 9.800 rupiah. 10.000 lah, anggapnya 10.000. Jadi, satu hari 400.000. Dan mereka nggak ada supir sih, jadi mau nggak mau harus kita nge-drive sendiri. Makin panjang waktu sewanya, harganya akan semakin murah. Tapi kalau misalnya sewa mobil, sewa mobil pun bisa sampai sekitar 800.000 per hari kalau mobilnya yang mobil gede, yang model 4-wheel drive, gitu-gitu. Kalau mobil metik, pasti lebih mahal daripada mobil manual. gitu. Tapi masih cukup terjangkau sih ya Kak, kayak di Bali juga, ya, sekitaran kan. Iya, betul. Mungkin sedikit, mungkin ininya kali ya, bensinnya agak lebih mahal ya. Oke, betul-betul. Betul. menurut aku sih lumayan hemat untuk terms of bensin, karena kan memang nggak macet nih di sini, jadi, nggak terlalu boros kok bensinnya. sama satu lagi, kalau di sini tuh memang, oh jalan tol itu di New Zealand, seluruh New Zealand itu gratis. Jadi, nggak ada tuh yang namanya ongkos-ongkos tol lagi. Jadi, kalau teman-teman jalan-jalan, itu memang pure ongkos sewa mobil dan bensinnya. Oke, mantap. Oke, aku lanjut lagi ya, nanti kalau ada pertanyaan sambil jalan kita. Sampai kita mulai ke Auckland. In the far south-west of the Pacific Ocean lies Auckland. Home to some 1.5 million people, it is New Zealand's most populous city. Auckland is the perfect base from which to explore the scenic coastline and hidden coves of the diverse North Island. Nicknamed the City of Sales, Auckland has more boats per capita than anywhere else in the world. In this city, nestled between two big natural harbors, water is never far away. Auckland's biggest landmark is Rangatoto Island, which can be seen from all over the city. As the country's biggest city, Auckland has modern malls, spacious urban parks and plenty of culture. Enjoy breakfast in the Elliot Stables, an old Renaissance-style warehouse, and then walk along nearby Queen Street. Then head out and explore the city's major attractions. Outside the central business district, visit the trendy shops and restaurants of Ponsonby, Auckland's hippest strip. Walk along the promenade of Mission Bay and enjoy this inner-city beach. The most characteristic building on Auckland's waterfront is the Edwardian-style ferry terminal. Head across the bay to nearby Devonport and enjoy a seafood lunch. You could spend days exploring the cosmopolitan streets and bays of Auckland, but its main attraction is found beyond the city limits. Unspoiled nature. Auckland's rugged coastline with dramatic cliffs and rolling hills is simply stunning. Drive to the native rainforest of the Waitakere Ranges to enjoy a treetop walk and see more of New Zealand's unique flora and fauna. This regional park is located just to the west of the city. Nearby, along the volcanic western coastline of the North Island is Pihar Beach. With Lions Rock to the north, it's a famous spot for experienced surfers. Other west coast beaches are equally stunning and no matter which one you pick, they are all good for building sandcastles, fishing, paddling and long walks on the beach. Back in the city, head to the main public park called Aucklander, Maine to watch the locals play cricket. It's a great place to tune in to the laid-back lifestyle that is so typical for this remote island nation. In the stately Auckland War Memorial Museum, hear the story and see the treasures of Aotearoa, the land of the long white cloud, as the native Maori people call New Zealand. Their ancestors sailed here about a thousand years ago and their fiercely proud culture is still very much alive today. Children will love the Auckland Zoo where they can meet and treat the animals of the African savannah. Another great day out is Rainbow's End. Bounce into each other during fun rides, whirl around in the air or get dumped in seconds. There are more thrills to be had downtown at the Sky Tower where you can base jump at breathtaking speeds. If you'd rather just watch, ride to the observation platform to look straight down on Auckland's central streets. Just before sunset, hike or drive to the top of Mount Eden, an inner-city volcano. To see the sparkling lights reveal some of the city's finest buildings. Auckland has countless riches, as the Maori already discovered many centuries ago. They called the area Tamaki Makaurau, meaning desired by a hundred men. The appeal is still there today and the city's unique history, untouched nature, family-friendly attractions and easy-going lifestyle make it a desired destination for millions of overseas visitors every year. Naumai tamakima kaurau. Welcome to Auckland. Ma'am naik. Oke semuanya, terima kasih. sudah nonton video Auckland yang tadi selamat datang di Auckland sedikit cerita tentang Auckland ya, Auckland itu memang adalah kota terbesar di New Zealand tapi bukan ibu kotanya New Zealand karena ibu kotanya New Zealand sendiri adalah Wellington yang berada di sebelah selatan pulau utara dari New Zealand, Auckland itu lebih jadi kayak ke pusat bisnis sih untuk di New Zealand sendiri dan memang secara lokasi dia cukup utara cukup dekat dengan Australia jadi banyak banget turis yang datang ke Auckland itu sendiri ini adalah pemandangan Auckland hari ini kita akan ke Auckland CBD dan kita akan ke Sky Tower bisa lihat Google Map aku kan ya bisa oke 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 nah Auckland itu sendiri untuk Auckland CBD kalau kita lihat dari pulau New Zealand yang kiri-kiri Auckland itu ada di sebelah utara dan untuk Auckland Central District itu sendiri ngadepnya ke arah utara di mana bagian utara ini itu adalah laut dan banyak banget ferry yang dipakai dari Auckland untuk ke kota-kota sekitaran Auckland nah untuk topografinya sendiri Auckland itu yang ngadep utara sini ini tuh sebelah sini itu lebih ke arah bukit-bukit jadi semakin kita ke utara itu jalannya semakin turun aku akan ngajak teman-teman jalan-jalan di Queen Street nah Queen Street itu ini sendiri adalah jalan utama di Auckland jadi aku nggak bisa bilang aku nggak ada bayangan untuk dibandingin sama siapa juga sih tapi nggak mau kota apa tapi Queen Street itu kayak kalau ke Auckland wajib banget ke Queen Street dan itu udah disebutin tadi di videonya itu tentang ada disebut kayak Queen Street, Queen Street and Queen Street for shoppings and everything nah karena lokasi New Zealand itu cukup dekat dengan Asia sehingga memang banyak banget pendatang dari negara Asia ya Indonesia termasuk salah satunya walaupun tidak besar China of course paling banyak datang ke New Zealand tapi selain itu banyak banget orang Korea Jepang dan India jadi buat teman-teman kalau misalnya tinggal di Auckland jangan pernah takut yang namanya kayak aduh nanti makanan Indonesian food Chinese food Asian food itu susah nggak ya aku bilang jauh lebih gampang untuk cari Asian food di di New Zealand daripada di Eropa itu sendiri itu ini kita aku sambil bawa teman-teman jalan ke Queen Street ya sedikit cerita Queen Street itu yes it is a main main street di Auckland terus ada apa aja ini ada satu shopping mall di sebelah sini ada bioskop dan bowling dan di sini juga ada teater jadi kalau ada yang suka nonton musical ini tempatnya di sini di Zifik Theater bahkan beberapa konser orkestra konser indoor sempat ex-siren pun juga pernah konser di sini nah di sini pun sepanjang jalan Queen Street ini pun juga banyak banget bus stop banyak jadi kalau teman-teman datang ke Auckland terus pingin coba naik bus pasti banyak banget bus yang stop di Queen Street nggak susah deh nyari bus kalau teman-teman sudah berada di Queen Street ada satu bus ini yang warna merah namanya MetroLink MetroLink ini harganya satu kali naik itu 2 dolar yaitu khusus keliling ke CBD district jadi lumayan bisa keliling-keliling daerah CBD naik bus warna merah ini ini salah satu department store yang ada di New Zealand New Zealand sendiri itu boleh dibilang lumayan terbelakang kalau untuk tentang fashion dan toko-toko karena mungkin apa ya lokasinya itu yang jauh di ujung bumi jadi nggak banyak toko-toko yang kita kenal di Indonesia atau yang kita kenal di Oropa masuk ke New Zealand sehingga kalau mau cari baju gitu memang jatuhnya lebih ke arah brand lokal atau brand dari Australia bahkan 2015 sorry di 2014 Mango itu baru masuk ke New Zealand dan H&M baru masuk ke New Zealand itu di tahun 2016 akhir menuju 2017 jadi bisa teman-teman bayangin betapa terbelakangnya New Zealand untuk hal-hal fashion dan lain-lainnya gitu tapi modis-modis nggak sih orangnya apa biasa biasa aja biasa banget lumayan lumayan membosankan fashionnya lumayan oh ini pun akhirnya ada Sephora Sephora itu baru masuk di 2018 guys di Indonesia aja udah masuk dari kapan tahun kasarnya gitu dan dan kalau teman-teman yang udah pernah tinggal tinggal di Eropa jalan-jalan ke Eropa memang kalau ke Auckland ke New Zealand lah in general itu pasti akan bilang kayak aduh mahal ya karena barang-barang kan banyak kan import dan logistiknya susah dan jauh jadi memang ending-endingnya barang di sana lebih mahal makanya mendingan beli brand lokalnya yang lebih murah gitu ini kita jalannya lurus-lurus aja mengarah ke laut ini HNM yang tadi aku bilang terus oh salah satu hal yang lumayan aku agak mengagetkan buat aku jadi kalau di Eropa mungkin teman-teman di Eropa bisa bandingin juga kalau di Eropa itu biasanya toko-toko tutup agak malam kalau di sini toko-toko tuh biasanya tutupnya jam 5 jam 5 jam 6 udah tutup walaupun lokasinya di Auckland Auckland City seperti ini tapi hari Minggu semua toko itu masih buka jadi kayak kalau aku dulu waktu itu aku pernah ke Perancis terus toko-toko pada tutup hari Minggu toko sedih gak bisa belanja sedangkan kalau di New Zealand toko-toko tuh buka hari Minggu jangan takut untuk gak bisa belanja di hari Minggu semua buka jam 5 itu apa sih yang tutup kok cepat banget gitu nanti kalau mau apa namanya beli-beli gitu berarti emang harus kita harus udah rencanain dari kafan tahun dong maksudnya kayak udah tau gitu oke betul-betul di atas jam 5 yang buka itu tinggal biasanya restoran sama supermarket supermarket bisa kalau daerah dekat perumahan biasa dia bisa buka sampai jam 9 malam tapi kalau mall mall yang non mall tapi yang non non supermarket dan non food kayak misalnya toko baju toko sepatu itu jam 5 jam 6 udah tutup gitu lumayan sedih ya gak boleh dadakan ya kalau mau beli baju apa betul makanya belinya online aja online aja iya online aja belinya online aja gak apa-apa nah kita udah sampe nih di downtownnya disini disini adalah laut-lautnya dan lautnya gak cantik teman-teman karena gak ada bukan laut pasir dan disini jatuhnya lebih ke arah port ferry gitu ya berangin-berangin lah kalau jalan-jalan di sekitar sini ini adalah gedung gedung pelabuhannya yang tadi mungkin kalau nonton di videonya dibilangnya Edwardian style oh aku tadi belum cerita juga kalau New Zealand itu masih dalam negara persemakmuran Inggris jadi kita masih mengakui Ratu Elizabeth sebagai ratu kita gitu nah aku mau share ini adalah bangunan ini station untuk kereta dan busnya juga ada di sebelah sini main station untuk kereta dan bus walaupun disini ada kereta dan bus kereta bus ferry tapi harus digarisbawai juga public transport di New Zealand gak cuman di Auckland itu unreliable sekali lagi unreliable ya makanya kenapa aku selalu encourage teman-teman yang mau ke New Zealand sebaiknya sewa mobil road trip karena bus antar kota itu sulit dan gak ada yang namanya kereta antar kota kereta antar kota itu cuman buat kereta barang doang beda banget sama di Eropa yang antar negara aja bisa naik kereta gitu loh disini kereta tuh gak gak banget bisa terus kalian udah beli tiket pesau eh sorry tiket bus tiket kereta terus tiba-tiba bisa di cancel aja gitu aku pernah kok beberapa kali kena cancel bus di luar kota jadi terpaksa harus nambah nginep di mana itu zong banget 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 kalau kita lagi turis kayak gitu gak tau apa-apa apalagi kalau on budget ya aku setuju kalau lagi jalan-jalan sebagai turis gitu memang begitu pake bus atau pake begitu pake bus begitu pake kereta dan banyak yang suka di cancel-cancel itu jadinya ganggu banget semua perjalanan kita jadi once again road trip atau kalau misalnya ada teman-teman yang gak pengen nyetir pasti takut nyetir mending ikut tour aja sih daripada daripada gak jelas gitu daripada daripada betul sekali tadi aku udah ngajak teman-teman jalan di Queen Street sekarang aku akan ngajak teman-teman untuk ke Victoria Street Victoria Street ini masih di Queen Street jadi ini dari Queen Street kalau teman-teman lihat mouse aku ini adalah Queen Street dan kita lagi di apa ya perpendicular-nya si perempatannya si Victoria Street dan Queen Street kita akan sekarang kita akan ke Sky Tower Sky Tower itu apa Sky Tower ini juga sebenarnya udah disebutin sih di videonya Sky Tower itu adalah telecommunication tower setinggi 328 meter yang menjadi bangunan tertinggi di New Zealand begitu nih kurang lebih seperti ini nih kalau kita berada di bawahnya di atas-di atas sini dan lokasinya benar-benar di tengah kota banget di Queen Street itu jadi gak perlu naik bus cukup jalan kaki itu udah bisa banget ke Sky Tower sini Sky Tower sini di sini juga ada Sky City Hotel dan Sky City Casino Casino-nya buka 24 jam hotel-nya tentu saja buka 24 jam ini termasuk salah satu daerah yang paling banyak turisnya termasuk turis-turis Indonesia sering banget kalau ada datang ke Auckland itu nginepnya di hotel sini karena di hotel sini pun lumayan daerahnya ini karena di tengah kota jadi sangat memudahkan turis untuk kalau mau jalan-jalan explore CBD Auckland terus bisa juga karena ada kasinonya mungkin yang mau main kasino kali ya bisa ada hiburan sedikit dan hotelnya juga cantik oke di Sky Tower itu ada apa teman-teman bisa banget naik ke atas aku lupa sih harga tiketnya berapa kalau gak salah sekitar 15 dolar ada observation deck ya pasti bisa ngeliat kota New Zealand dari atas terus habis itu ada juga restoran yang berputar 360 derajat itu wajib banget booking dan harganya itu sekali makan sekitar 900 ribu rupiah itu udah set three course dinner set aku sih menurut aku sih seorang aku sih saraninnya untuk malam-malam sih kesananya jangan jangan siang-siang terus kapel-kapel kiasa iya aduh iya betul tapi kalau gak ada gimana Fel ya gak apa-apa sendiri aja sih kan puter terputar sendiri ya terputar sendiri iya terus ada apa lagi ya di situ di sebelah situ ada juga oh tadi kalau yang nonton videonya pasti ngeh banget bisa ini bisa skyjump terbang dari atas ke bawah tapi bukan banjir jumping ya bisa pakai ada talinya dari atas ke bawah bukan banjir jumping dia apa ya lebih kayak udah ada trail jadi kamu kayak menyusuri tali doang dari atas ke bawah mengikuti gravitasi yang makinlah makin cepat terus habis itu ada juga observasi observasi bagian atasnya itu bisa kita naikin untuk ngeliat kotak kalau orang pernah gak tuh yang tadi yang kayak banjir jumping tadi gak pernah belum keburu copot jantungnya jantungnya jatuh dulu iya terus habis itu biasa ah student kantong student jadi kayak lebih baik untuk makan dari mana nyopotin jantung sendiri ya iya betul ini adalah observation decknya ya teman-teman bisa kelihatan aduh iya begitu daripada jantung aku copot di atas mendingan aku pakai buat makan nah ini pemandangannya seperti ini teman-teman jadi offline CBD ini memang oke tadi aku udah bilang karena dia adalah kotra metropolitan jadi di offline CBD banyak banget gedung-gedung tinggi banyak banget perkantoran perkantoran pun di sebelah sini juga di daerah sini ini langsung laut dan ini adalah rangi Toto Island itu adalah pulau tapi dia gunung tapi dia pulau tersendiri tadi juga ada di video kurang lebih seperti itu untuk Auckland CBD dan Sky Tower gitu oh satu lagi kenapa harus ke Sky Tower karena di Sky Tower ada ini tourist information center jadi kalau teman-teman yang hobi jalan-jalan itu pasti paling seteng itu yang namanya wajib banget yang namanya ke tourist information center dan ngambil-ngambilin brosur sana-sini terus mungkin yang ada kupon-kupon discount-nya nah itu lokasinya ada di Sky Tower kira-kira itu penting berarti ya penting didatengin betul betul ada penggila discount oke misalnya apa tuh suka itu kalau ambil flyernya nanti suka ada potongan kalau datang ke sana nanti potongan 10 dolar atau discount 20% nah itu flyer-flyernya brosur-brosurnya silahkan ambil di Sky Tower seperti itu nah nextnya aku akan bawa teman-teman ke Auckland Domain Auckland Domain itu lokasinya sedikit keluar dari Auckland CBD itu sendiri Auckland Domain itu adalah park it's actually the biggest public park di Auckland luasnya sekitar 75 hektare ini nah disini tuh dia menjadi park itu karena merupakan bekas dari letusan gunung Okekawa makanya bentuknya itu agak nekturun-nekturun hili gitu dan ada cekungan-cekungan bekas bekas dari letusan gunung itu sendiri nah disitu tuh ada apa ada museum ada garden terus apakah teman-teman disini ada yang pencinta K-pop apakah ada yang suka sama Blackpink FYI Blackpink Jenny pasti tau tuh teman-teman pasti tau Jenny itu dulu pernah di New Zealand pernah di Auckland dan Jenny itu Jenny Blackpink adalah alumni dari ACG Farnell College kalau yang mau mau foto-foto kayak dulu gue pernah ke sekolahnya Jenny nah silahkan foto-foto disini disini K-popers saya ngacung pinku-pinku ada pertanyaan nih iya boleh tadi Auckland tuh cocok gak sih buat female solo traveler oh cocok banget cocok banget gak ada masalah Auckland itu New Zealand 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 jadi jangan takut untuk pergi sendiri ke New Zealand malam-malam gitu masih aman ya Kak biasanya kan terang dari jalan-jalan oke aman 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 Kalina aman tenang aman sentosa oke kita akan ke aku akan ajak teman-teman ke museum dulu ya sus kok gak jalan ini adalah dalam museumnya museumnya namanya Auckland War Memorial harganya itu 14 dolar untuk anak-anak dan 28 dolar untuk dewasa buka setiap hari jam 10 pagi sampai jam 5 sore di dalamnya ada apa kalau mau teman-teman mau belajar tentang budaya Maori bisa banget ke dalam sini nih ini adalah salah satunya beberapa contoh-contoh yang ditampilkan di museum ini kelihatan banget ini adalah pahatan-pahatan ala-ala budaya Maori seperti itu Papua ya betul budaya Maori itu karena dia dia Polynesian sih Polynesia jadi memang bahasanya pun walaupun tidak sama dengan bahasa Indonesia tapi pelafalannya itu sangat mirip dengan bahasa Indonesia ini jadi di Open World Memorial Museum itu depannya seperti ini bagus banget buat foto-foto termasuk dulu gue waktu wisuda fotonya di depan sini walaupun kampusnya di jauh di tengah kota tapi foto-fotonya di sini karena termasuk salah satu tempat yang cantik jadi buat foto-foto selain itu di sini ada juga selain tadi yang budaya Maori kalau mau belajar tentang budaya Maori terus di sini karena judulnya World Memorial Museum jadi ada nama-nama tentara-tentara New Zealand yang berguburan di perang dunia pertama dan ada ekshibisien-ekshibisien lain kayak ini memang mencontohkan cerita ketika Oakland itu di tahun 1800-an ke 1900-an awal jadi kayak ya jaman dulu-jaman dulu deh kayak kalau jaman dulu kayak gimana sih di Oakland kurang lebih bangunannya seperti ini ceritanya dan karena New Zealand itu memiliki banyak yang namanya gunung berapi jadi mereka ada ekshibisien khusus mengenai gunung berapi volcano tapi kayaknya di Indonesia juga banyak sih kalau tentang-tentang volcano karena Indonesia juga banyak gunung berapinya ya full juga ini kita dari Musyu lanjut lagi aku akan bawa teman-teman ke garden namanya Winter Garden disini sangat cocok buat foto-foto banyak banget teman-teman bukan teman-teman nih aku sering banget ngeliat banyak orang yang foto-foto prewet disini karena ada patung-patungnya disini pun ada apa sih namanya green house green house terus ada banyak tipe bunganya di dalam dia buka setiap hari jam 10 sampai jam 5 sore dan tiketnya gratis kurang lebih seperti ini jadi walaupun Winter pun tetap bunganya tetap masih ada karena ini dalam green house dan seperti yang aku bilang banyak banget orang-orang suka foto-foto prewet ala-ala disini prewet gak bayar Kak walaupun bawa pakai kamera yang profesional gitu enggak gak bayar wah masa kok cuma teman-teman yang prewet ya kayaknya Kak Dina apalagi Kak Dina Kak Dina tuh jago banget loh foto mungkin Kak Dina bisa ditulis di notes-nya mau foto-foto disini bawa klien boleh buat foto-foto prewet sendiri juga boleh Kak Dina silahkan silahkan Kak Dina sebenarnya sebenarnya untuk yang aku bilang Oakland Domain 75 hektare itu merupakan public park jadi banyak banget pohon-pohon besar yang bisa dijadikan untuk foto-foto dan padang rumput hijau yang sangat luas untuk guling-gulingan juga bisa gitu nah Oakland Winter Garden ini sekaligus menutup perjalanan kita di Oakland apakah ada pertanyaan dari teman-teman sebelum kita beralih ke kota berikutnya yuk nih teman-teman yang menanya yang masih penasaran nih sama Oakland sebelum kita cus nih ke mata-mata ya Kak atau sebenarnya semuanya malah lebih pingin ke mata-mata nih yaudahlah ya kita langsung ke mata-mata aja ya ini aku mau setel videonya dulu ini aku akan cepetin videonya ini adalah video kalau teman-teman dari Oakland ke mata-mata ini perjalanannya dalam mobil akan terlihat seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi kurang lebih perjalanan kalau dari Oakland ke mata-mata tuh kan seperti itu karena kita tidak melewati laut jadi emang enggak terlalu biru-biru gitu ya kita enggak akan gitu ngeliat laut tapi banyak banget bukit-bukit gunung-gunung yang akan dilewati dan jatuhnya lebih ke arah hijau-hijauan lah hijau-hijauan sekarang kita udah sampai di di mata-mata mata-mata itu sendiri sebenarnya adalah satu kota mungkin lebih ke arahnya kayak kabupaten kecil di sebelah selatan Oakland mata-mata itu awalnya tuh enggak ada apa-apa benar-benar kayak cuman pemukiman dengan sedikit populasi tapi karena daerah mata-mata itu dijadikan tempat untuk syuting film Lord of the Ring dan The Hobbits sejak saat itu kota mata-mata menjadi sangat populer di kalangan New Zealand di New Zealand itu sendiri dan bahkan sampai kalangan turis-turis seluruh dunia gitu bahkan sampai kalau teman-teman ke mata-mata begitu nyampe mereka teman-teman tuh akan disambut oleh tulisan Welcome to Hobbiten dengan font ala-ala Lord of the Ring udah bukan Welcome to mata-mata lagi tapi Hobbiten gitu nah di mata-mata itu memang enggak ada apa-apa selain set film Hobbiten itu sendiri teman-teman disini pada nonton ini enggak Lord of the Ring sama The Hobbit semoga The Hobbit teman-teman nonton kan ya semoga teman-teman nonton karena kalau klasik itu iya benar film klasik banget yang harus ditonton oleh setiap 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 orang setiap orang bukan cuma penggemar film tapi setiap orang nah aku akan cerita sedikit tentang Hobbiten ini ya jadi kenapa dan kenapa daerah ini dipakai untuk menjadi tempat syutingannya film The Hobbit atau Lord of the Ring dan mencipta untuk sebagai Hobbiten atau The Shire atau Hobbit Holes jadi ceritanya back in di tahun 1998 saat itu Sir Peter Jackson sebagai sutradara film Lord of the Ring sedang mencari tempat lokasi-lokasi di New Zealand salah satu yang saat itu beliau sedang cari adalah The Shire nah beliau itu selama persiapan film of the Ring kalau mencari tempat di New Zealand itu melalui helikopter yang terbang keling-keling New Zealand untuk ngelihat kayak ngelihat ke bawah gitu kayak ini tempatnya cocok gak ya bagus gak ya untuk tempat syutingan gue kasarnya gitu ya dan hari itu beliau memang sedang mencari tempat yang sesuai dengan bayangan beliau dan bayangan buku mengenai The Shire itu sendiri dimana The Shire itu harus ada danau harus ada pohon besar dan harus ada bukit-bukitnya sebagai hobbit holes nah sampailah beliau di daerah di daerah sekitar mata-mata sini dan ada satu danau dan sebuah pohon yang menarik perhatian beliau dan itu adalah sebuah farm milik Alexander Mr. Alexander jadi itu namanya Alexander Farm lucunya ketika Peter Jackson nyampe sampai di Alexander Farm itu ketika pintunya diketop untuk kayak eh hai kita ketop hai gitu kayak gue mau negotiate something nih ke lu dan tim dari Sir Peter Jackson itu ditolak oleh keluarga Alexander karena keluarga Alexander sedang menonton rugby dan tidak mau diganggu sama siapapun saat menonton rugby beruntungnya sayang ya tapi untung ya untungnya adalah Sir Peter Jackson memang tidak putus asa dan akhirnya approach lagi ke Alexander Farm beberapa hari kemudian dan beruntung sekali akhirnya negosiasinya berhasil dan saat itu juga Alexander Farm akhirnya dipakai untuk syutingan film Lord of the Ring dimana daerah itu dijadikan sebagai The Shire atau Hobbiton nah kalau teman-teman kesini itu nggak bisa sendirian dalam artian gini teman-teman kalau mau ngeliat Hobbit Hall harus ikut guided tour yang sudah disiapkan nggak bisa datang sendiri jalan kayak eh gue mau lihat Hobbit Hall itu nggak bisa jadi teman-teman harus datang ke ini tuh kayak mulai tournya dari sini jadi kalau beli tiketnya nanti disini kumpulnya nanti disini terus nanti teman-teman akan naik bus menuju ke Hobbit Hall itu untuk tour guided tournya itu durasinya sekitar 2 jam walaupun naik bus tapi nanti begitu sampai akan ada banyak jalan kaki jalan kakinya dan lumayan sebenarnya nggak susah tapi karena agak naik turun bukit mungkin untuk yang disabled atau yang pakai kursi roda itu agak sulit sih untuk mengikuti guided tour ini durasinya tadi aku udah bilang 2 jam harganya 98 dolar untuk dewasa dan untuk anak kecil 44 dolar 1 hari ada 5 tali tour yang jalan silahkan cek di website-nya untuk jam persisnya dan sangat disarankan teman-teman yang mau ikut tour ini untuk booking dari jauh-jauh hari seperti itu atau ya kalau nggak mau ikut penuh terus ya kak penuh penuh banget kalau lagi karena ini kan ini kan outdoor jadi memang kalau summer itu pasti lebih rame daripada kalau lagi winter dan sangat weather dependable sih kalau hujan deras sayangnya tournya tidak akan berjalan teman-teman mau datang ke sini nggak ikut tournya untuk foto-foto di pelangnya gitu atau masuk di sini ada souvenir shopnya juga itu bisa banget gratis kok tournya itu nanti dimulai ke jalan kecil ini sayangnya tidak bisa dipakai di nggak bisa aku pakai google street view akan memulai tour hobbitan kita di party 3 nah ini adalah party 3 yang diceritakan di film Hobbiten dan Lord of the Ring yang di dimana di dekat pohon ini dijadikan tempat shooting Bilbo's farewell party and Bilbo's birthday party dan ini dan danau ini dan pohon ini yang menjadi daya tarik Alexander Farm kepada Sir Peter Jackson ketika Sir Peter Jackson sedang terbang melalui helikopter di atasnya terus once again karena ini adalah aku sebenarnya nggak pengen banyak cerita disini alesannya adalah aku nggak pengen spoilering ke teman-teman terutama kalau teman-teman pencinta ini pencinta Lord of the Ring wajib banget kesini wajib banget kesini tapi kalaupun nggak nonton love the Ring jangan takut karena disini tempatnya cantik jadi bisa banget buat foto-foto keren banget ya tempatnya ini mah beda teman-teman ya nggak kayak yang di Bandung sekarang kan di Indonesia banyak kan Laura oh iya bener di Bandung juga ada iya bener bener semua hobbit semoga ini ini karena nggak bisa Google Street View jadi lumayan agak meraba-raba ini ininya lokasinya oh nah tadi aku juga udah bilang ini adalah guided tour jadi teman-teman nggak akan jalan sendirian disini dan akan selalu didampingi oleh guide-nya word of the Ring tour ini sendiri nah ini adalah salah satu contoh guided tour ini guide-nya gersang ya itu kayaknya tergantung sih mungkin kalau winter memang lebih gersang kayaknya tapi memang daerah sini dijaga banget dalam artian nggak sengaja memang nggak ditanamin banyak pohon karena mungkin karena daerah turis juga dan dijaga waktu shootingan untuk shootingan filmnya jadi ketika awal-awal Lord of the Ring itu dibuat di tahun 1998 itu Hobbit House-nya memang rumah-rumah Hobbitnya nggak banyak hanya sesuai dengan kebutuhan filmnya tapi ketika film Hobbiten itu sudah diproses mereka melakukan renovasi ulang di tempat ini dimana kayak rumah-rumahnya dicat lagi dan ditambahin rumah-rumahnya lagi seperti itu nah tempat ini memang dibuka untuk umum sejak 2002 menjadi Hobbiten Movie Sector dan sejak saat itu mungkin sampai saat ini sudah-sudah pernah menampung sekitar total 75 juta wisatawan asing dan lo itu melebihi populasi ya ya populasinya cuma 4 juta guys sedikit banget populasi populasi 20-an 20-an juta bener betul nah guide-nya ini FYI nggak boleh sembarangan orang jadi guide di Hobbiten alasannya adalah karena Hobbiten ini Movie Sector ini sangat karena temanya temanya adalah Lord of the Ring dan Hobbit The Hobbit maka cuman fans berat dari 2 series ini yang boleh jadi guide-nya walaupun teman-teman jago bahasa Inggris jago nge-guide kayak Kak Cungi kayak Kak Ayu tuh jago nge-guide kalau nggak fansnya Lord of the Ring sama The Hobbit nggak boleh jadi guide-nya itu syaratnya gue berarti tes dulu dong ya kalau misalnya kayak tes tebak nama tokoh atau nggak jalan cerita iya betul 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 banget jadi kalau teman-teman yang suka banget sama Lord of the Ring ketika kalian datang ke sini terus ngobrol sama guide-nya tentang Lord of the Ring tentang The Hobbit wah gila guide-nya tuh bakal ceritain panjang banget tentang proses pembuatan filmnya tentang filmnya itu sendiri dan bahkan kayak bisa ngomongin fan teoris fan fiction dan lain-lainnya gitu teman-teman jadi kalau teman-teman suka sama Lord of the Ring wajib banget tapi kalau suka fotografi juga silahkan loh ya nggak apa-apa juga datang ke sini oh FYI rumah-rumah yang teman-teman lihat di sini itu cuma bagian luarnya doang ya ini tuh cuma bagian luarnya jadi kalau sebelum teman-teman kayak dalamnya ada apa sih Laura dalamnya itu kosong teman-teman bahkan boleh masuk ke dalamnya kecuali yang ini jadi teman-teman boleh masuk ke dalamnya tapi dalamnya itu kosong cuma tanah-tanah doang bahkan di situ sebenarnya ketika syutingan itu berlangsung dalam-dalam tuh kayak buat nyimpan lampu nyimpan kabel nyimpan genset biar nggak kena hujan nah itu disimpan di dalam rumah-rumah itu sedangkan kalau untuk syutingan dalam rumahnya itu semuanya pure studio yuk nggak ada yang syuting nggak nggak ada tuh di dalamnya sini ada ada meja ada kursi ada sofa itu semua tempat ini dibangun cuma untuk bagian depan rumahnya doang terus gue tau dari mana karena gue ngikut turin si guide-nya itu sangat senang bercerita tentang proses pembuatan filmnya dan bahkan ketika film The Hobbit itu dibuat banyak warga lokal termasuk guide-guide-nya juga yang saat itu sedang bekerja diajak untuk jadi cameo di film-filmnya jadi hobbitnya itu kayak dipakein baju gitu-gitu terus kayak so-soan lari-larian lewat-lewat gitu teman-teman nah sambil teman-teman liat nih kenapa rumah yang ini banyak banget orangnya itu semua orang foto-foto karena ini adalah rumah dari Bilbo Baggins yang menjadi tokoh utama di film The Hobbit Bilbo Baggins itu rumahnya memang paling atas paling tinggi paling kaya makanya lokasinya pun prime lah prime location terus rumahnya juga cukup besar dan diatasnya itu ada pohon sesuai dengan diceritakan di filmnya itu ini kurang lebih kemandangan sekitarnya teman-teman kalau datang ke sini foto-foto boleh banget gratis silahkan dan megang-megang itu juga gak apa-apa kok gak dimarahin gak dimarahin gak dilarang itu tadi kita ke party tree terus kita ke rumahnya Bilbo Baggins dan terakhir kita akan ke Green Dragon Inn jadi di penghujung tour ini teman-teman akan diajak ke Green Dragon Inn Green Dragon Inn ini adalah pups yang ada di cerita The Hobbit dimana kayak para dwarf waktu itu party di sini nah khusus untuk Green Dragon Inn teman-teman akan diajak masuk ke dalam dan di dalamnya itu memang sudah didekor sedemikian rupa seperti ini kayak gini cantik kan buat foto-foto iya lucu banget iya teman-teman kalau mau keobitan pakai baju yang bagus ya dress up ya biar hasil fotonya bagus mau MUA betul mau fotografer juga ajak fotografer mau make up artist MUA MUA fotografer dan asisten fotografer ya jangan lupa terus di dalam sini teman-teman akan di karena tadi udah keliling-keliling mungkin yang haus di sini nanti akan dikasih complimentary drink berupa bisa pilih beer atau bisa juga ginger beer yang untuk pilihan non-alkoholnya kayak gini jadi cantik banget buat foto-foto bahkan menurut aku lumayan family friendly juga sih selama gak bawa baby frame bisa banget keliling-keliling di sini di luarnya pun juga masih bisa foto-foto loh guys masih cantik di luarnya nah green dragon inn ini menjadi penutup dari tour The Hobbit ini nah seperti yang aku bilang karena di aku masih ada satu foto lagi deh untuk di-share ke teman nah ini nih kurang lebih beberapa hasil fotonya ya tadi nih yang di barnya itu kalau teman-teman mau ngambil minumnya ada ginger beer atau ada beer terus di sini beberapa orang-orang mungkin yang foto-perewet nih bisa banget dijadiin tempat untuk foto-perewet juga foto-perewet itu bayar berapa ya kalau foto-perewet aku kurang kurang tahu sih tapi yang pasti kayak misalnya kamu kalau mau bawa di SLR gitu ke dalam sih dan foto-foto di dalam situ sih gak di-charge lah itu emang semua bagian dari tempat itu boleh banget di foto gak jadi masalah itu kurang lebih seperti itu Kak ada pertanyaan-pertanyaan kalau estimasi itu ke New Zealand itu seminggu kira-kira berapa nih Kak buat dapetin ini semua nih kalau satu minggu jadi New Zealand itu kan ada pulau utara sama pulau selatan nah kalau untuk menjelajahi dari utara ke selatan itu menurut aku 10 hari sih minimal 10 sampai 14 hari itu udah oke banget udah dapet semuanya tapi kalau seminggu kayaknya agak nanggung deh mungkin beberapa kota besarnya agak di skip-skip sedikit tapi tetap masih bisa dapet kok saran aku 10 hari karena kira-kira biayanya biayanya itu agak susah ya aku bakal bilang boleh silahkan melihat harga-harga tur di luar sana sejujurnya harga tur ke New Zealand sama harga tur ke Eropa itu bisa sama loh karena terbang dari Jakarta ya kita pakai estimasi dari Jakarta ke New Zealand itu butuh waktu sekitar 10 sampai 11 jam itu sama banget kayak dari bisa banget dari Jakarta ke Eropa dan flight ke New Zealand nggak sebanyak flight ke Eropa jadi harganya memang lebih mahal ke New Zealand daripada ke Eropa oke bisa tuh dicek-cek nov kalau mau ke sana nanti ke tur selainnya beda-beda ya kak ada kayak yang emang belasan sih ya kalau tur harganya terus kalau misalnya biaya penginapan in general di sana gimana tuh kak biaya penginapan in general kalau misalnya tergantung kayak Airbnb gitu mungkin satu malam per orang 200 ribu itu bisa dapat kok kalau hotel pasti satu malam udah satu kamar ya satu malam satu kamar sekitar 700 sampai 800 ribu itu hotel paling standar pasti standar lah ya siap Kak Cuni tanya lagi tadi masuk Hobbiten itu berapa kak masuk Hobbiten itu harganya 89 dolar 89 dolar dewasa 44 anak kak itu belum termasuk yang tournya tadi guide tournya udah udah termasuk udah termasuk semuanya silahkan di cek ke website-nya kalau mau tahu karena ada jadwal-jadwal jam-jamnya kalau teman-teman ke New Zealand harus di cek juga jadwal-jadwal jamnya apalagi kalau nyetir takutnya kan nanti ada harus takutnya kayak kalau nyasar atau gimana harus ada buffering waktunya lah seperti itu nah nextnya kita lanjut ya ke Rotorua nanti kalau ada pertanyaan tentang Hobbiten bisa nanti kita balik lagi ke sini Rotorua is an ancient place 50 miles from the Bay of Plenty on New Zealand's North Island the region sits on a massive volcanic fault line and seismic forces have forged a spectacular landscape right on the doorstep of this charming city today those same forces continue to provide dramatic displays of the Earth's power making it a magnet for thrill seekers and nature lovers from all over the world Rotorua is one of Earth's most ancient adventure playgrounds a playground in which high adrenaline adventures take place amongst volcanic mountains and rivers where hot mud bubbles and steam rises from cracks in the Earth and where the Te Arawa people co-exist with the landscape as they have for more than 600 years just a five minute walk from the center of town is Whakarewarewa a living village that has around around five hundred hot pools and active geysers at the Te Puea Cultural Center learn more about Maori traditions such as carving and tattooing or taste buttery sweet corn pulled straight from the hot mineral pool to experience a dramatic chapter in the region's history visit Te Wairoa the buried village just a short drive out of town in 1886 Mount Tarawera erupted engulfing several villages and entombing more than 150 people today many of those houses and buildings have been excavated and the surviving artifacts stand as a humbling reminder of the power of nature and a fascinating window into the past just south of Te Wairoa is the Waimangu Volcanic Valley head to one of the lookouts and see the breathtaking landscape created by the devastating eruption but from that devastation came new life fed by the pure primordial waters of springs like those at Hamurana the deepest in the North Island although this crystal clear stream looks peaceful at its source it releases an astonishing one million gallons every hour follow the spring as it turns into a stream and flows through a redwood forest before joining Lake Rotorua but to really feel the awesome power of nature jump into it shoot the great five rapids through the spectacular gorges of the Kaitiuna river or take a ride on a high-speed jetboat for high-octane thrill for a change of pace take a duck tour rent a motorboat or enjoy a quiet paddle on Lake Rotuiti visit rainbow springs to learn about one of the country's most successful kiwi conservation centers or enjoy one of the hugely popular farm shows at the agridome back in town take a gondola ride up Mount Ngongataha for views out over the lake but for the very best views of all take a helicopter ride over this geothermal wonderland at the end of a day spent exploring nature's playground soothe your weary limbs and rejuvenate the spirit in Rotorua's human waters waters that have traveled from deep within the earth to be travelers from all over the world for centuries Okay, teman-teman selamat datang di Rotorua Nah, tadi teman-teman juga pasti udah lihat videonya bahkan di dalam videonya pun udah ada penjelasan tentang Rotorua bahkan sampai tempat-tempat apa saja bisa dikunjungi di Rotorua tapi kalau teman-teman nanya kayak kenapa sih kita masih ke Rotorua gitu atau kenapa Laura ngajak ke Rotorua karena Rotorua itu sebenarnya adalah salah satu tempat yang banyak banget atraksi untuk turisnya dan banyak kegiatan dan tempat-tempat unik yang bisa banget didatangi kita sebagai turis Nah, pertanyaannya kayak kenapa unik gitu ya kenapa unik itu karena memang secara geografinya Rotorua itu memiliki banyak aktivitas geotermal dan banyak geyser-geyser yang berkunculan secara alami di daerah Rotorua Nah, geyser itu apa? mungkin teman-teman disini ada yang suka geografi yang bisa tahu geyser itu apa jadi geyser ada, 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 ada yang bisa menjelaskan yang mau, yang mau yuk cum, cum, misalkan nanti dapet apa nih Kak Laura? ucapan terima kasih dari kawasan belajar dan didoakan biar cepat-cepat bisa ke New Zealand ya Kak betul, betul betul agak panjang ya penjelasannya tapi oke kalau nanti ngeliat gambarnya bisa lebih ada bayangan oke untuk tempat pertama yang kita kunjungi di Rotorua adalah Te Puya Te Puya itu memiliki tagline Center of New Zealand Maori Culture and Geothermal and Geothermal Activities jadi di dalam Te Puya ini udah kelihatan banget nih di gate-nya kayak gini kalau teman-teman yang mau belajar atau mengetahui lebih banyak tentang Maori Culture bisa banget disini kita bisa melihat kayak rumah Maori tari-tarian Maori lagu-lagu Maori terus kita bisa lihat geyser disini dan disini sebenarnya bisa banget ngeliat burung kiwi tanpa harus pergi ke zoo mungkin yang mau kayak save budget lagi on budget atau nggak banyak waktu untuk kesana-kesini-kesana-kesini datang ke Te Puya itu kayak one stop for all kurang lebih seperti itu untuk harga entrance-nya itu 30 dolar buka dari hari Kamis sampai hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 4 sore disini tuh nggak kayak Hobbiton yang ada jadwal khususnya bisa datang kapan aja tapi mungkin kalau ada yang mau nonton tarian Maori-nya harus nyesuaiin jadwalnya sama jadwal tariannya itu sendiri kurang lebih seperti itu nah ini adalah geyser yang mau aku tunjukin ini namanya adalah pohutu geyser yang lokasinya ada di dalam Te Puya jadi tadi kalau udah masuk dan bayar tiketnya nanti di dalam sini ada pohutu geyser pohutu geyser ini adalah geyser dengan aktivitas terbesar dan tersering yang ada di belahan bumi bagian selatan jadi erupsinya itu bisa sampai 2 kali dalam 1 jam dan bisa mencapai 30 meter oh tadi aku juga lupa ngasih tau jadi karena Rotorua ini memiliki aktivitas geotermal yang sangat banyak nggak cuma di daerah pohutu geyser tapi masih banyak tempat-tempat lainnya spot-spot lainnya dan jadi kalau teman-teman ke Rotorua itu udah kayak teman-teman pergi ke Kawah Putih yang baunya, bau sulfurnya muncul terus kayak bau telur busuk jadi jangan kaget jangan kaget kayak waktu itu pertama kali aku sana karena naik mobil jadi kayak nyantai-nyantai aja begitu parkir mobil turun terus kayak ini bau apaan terus aku sampai kayak mikir apa mobilnya kenapa-kenapa gitu nggak taunya ternyata salah karena memang tempatnya satu kota itu memang bau banget bau telur busuk gitu bau pentut gitu ya bau pentut benar benar bau pentut bau telur busuk bau apapun lah bau belerang bau belerang bau sufur ini adalah rumah maori rumah maori itu dalam bahasa maori ini adalah rumah pertemuan balai pertemuan suku maori yang namanya marai nah suku maori sendiri ini memang sangat memiliki seadat istiadat yang sangat kuat dan lumayan percaya memiliki budaya kepercayaan animisme jadi mereka punya banyak dewa-dewa yang harus yang disembah lah gitu nah karena mereka sangat percaya dengan dewa dan reinkarnasi dan arwah-arwah nenek moyang gitu ya jadi salah satunya adalah ketika mau masuk ke rumah ini nggak bisa sembarangan kayak eh ada rumah nih masuk nih gitu nggak boleh jadi mereka tuh memang ada upacara adat khusus untuk menjamu tamu terutama yang non-maori untuk masuk ke dalam rumah ini nah jadi FYI juga buat teman-teman yang datang ke New Zealand kalau ngelihat rumah kalau ngelihat marai rumah-rumah maori ini nggak boleh sembarangan masuk tapi harus permisi atau ada yang boleh masuk tapi melalui izin bahkan ada juga yang harus melalui upacara khusus untuk bisa masuk ke dalam rumah ini nah nanti di dalam sini bisa nonton tari-tarian sama ada nyanyian-nyanyiannya orang suku-suku maori gitu dan terakhirnya juga bisa foto-foto sama penari-penarinya ini foto aku sendiri loh kalau itu tinggi banget orangnya nggak itu emang akunya yang pendek harus digaris bawahi bukan orang yang tiga akunya yang pendek gitu jadi kenapa gue lumayan bisa banget banyak cerita tentang suku-suku maori budaya maori karena waktu dulu kuliah gue sempat satu semester ambil budaya maori karena suka banget sama suka banget sama budaya maori jadi waktu itu kayak eh ada bisa ngambil satu mata kuliah yang bebas terus gue memilih untuk mengambil kuliah mata kuliah budaya maori begitu menyenangkan sekali untuk belajar budaya ada matkulnya ya iya betul keren banget ada matkul macam itu dipanjari mata kuliahnya apa aja lah bukan bahasanya tapi budayanya aja sih kayak kayak kenapa orang maori percaya begini kenapa percaya kayak gitu terus tentang hubungan maori sama orang-orang bule maksudnya orang-orang Inggris kayak waktu orang Inggris datang ke New Zealand sejarahnya terus fun fact bahwa ketika orang Inggris datang ke New Zealand mereka tidak tidak menjajah dan terkutip ya tidak menjajah New Zealand jadi ketika mereka bertemu dengan suku maori mereka menjadi memestablish relationship antara suku maori dan orang bule orang bule itu istilahnya kalau kita bahasa Indonesia kalau mereka bule kalau mereka istilahnya namanya pakeha pakeha sama suku maori ini berteman baik dan bahkan bahasa maori diizinkan untuk dipakai sebagai bahasa sehari-hari itu sebabnya mengapa bahasa maori sering kayak tadi aku bilang dipasang di dalam kayak public signboard seperti itu toilet dan lain-lainnya bahkan sekolah sekolah bule aja juga ngajarin bahasa maori dan di New Zealand banyak banget gak banyak banget tapi lumayan banyak hari-hari tanggal merah yang sesuai dengan kepercayaannya maori itu ada pertanyaan nih aku kenapa tuh kuliahnya di kampus mana kak aku kuliahnya di Auckland University terjawab ya sudah lokasinya tepat di tengah Auckland ya oke aku lanjut ya sambil kalau ada yang nanya silahkan tulis di kolom chatnya nah kalau yang namanya ke New Zealand itu enggak afdol kalau enggak lihat domba bener gak bener kan Faye bener banget penduduk penduduk aslinya domba nih kayaknya bukan orang ya iya betul penduduk aslinya adalah domba baru penduduk kedua keduanya adalah manusia manusia walaupun walaupun di luar sana kayak aku tadi bilang banyak banget domba yang bahkan sambil nyetir aja bisa tiba-tiba ada domba lewat aku juga sangat menyarankan teman-teman kalau udah keruto-rua ke agrodom karena di agrodom ini kita akan diajarin bahwa ternyata jenis-jenis domba itu enggak cuma satu tapi ada berbagai macam jenis domba di dunia ini dan ternyata domba itu enggak warna putih enggak pulman warna putih doang tapi ada yang warnanya keceklatan bahkan ada yang domba hitam ya baba black sheep gitu nah di agrodom itu selain ini ada show jadi untuk teman-teman yang ke agrodom harus lihat jadwal show-nya juga show-nya ini ada host-nya host-nya akan kayak ngerti tentang domba-domba gitu domba itu makannya apa sih segala macam bahkan nanti show-nya akan ditutup dengan show pencukuran bulu domba yang teriapa nyukur bulu domba itu tidak semudah yang dibayangkan guys ternyata domba itu kalau dicukur mereka pun merajuk sehingga yang nyukur itu harus kuat dan enggak sembarangan orang bisa bulu domba surprisingly bahwa ternyata di luar sana di dunia ini ada yang namanya kejuaraan pencukuran domba sedunia dan tidak dapat dipungkiri bahwa banyak dari pemenang itu sendiri adalah orang-orang New Zealand karena memang hidupnya mereka adalah bersama dengan domba jam terbang itu tinggi-tinggi semua itu ya tiap hari kayaknya mereka udah ngerti deh bahasa dombanya deh sama bahasa domba udah pakem dalam hal mencukur domba betul dia cuma bilang eh domba sini lu diem terus dicukur gitu kali ya dombanya banyak soalnya jadi banyak korban banyak korban banyak ini mengerti mengerti bahasa domba kali ya mungkin kalau kuliah apa kuliah disana kalau ngambil bukan pertanyaan bagian animal jadi dokur hewan mungkin harus belajar bahasa domba mungkin mungkin sudah matkul matkul ya bahasa domba nah kurang lebih agrodom itu seperti ini nah disini juga kita juga ah tadi sorry tadi aku lupa bilang harganya ya harganya agrodom itu 37 dolar untuk dewasa dan 20 dolar untuk anak-anak show-nya itu berlangsung durasinya kurang lebih satu jam dan ada tiga show setiap harinya Senin sampai Minggu untuk jamnya harus dicek lagi ke website-nya supaya teman-teman enggak kalau datang ke agrodom enggak kelewatan sama show-nya itu disini pun agrodom juga menawarkan teman-teman untuk keliling farm-nya mereka naik mobil pickup truck kayak kayak traktor seperti ini gitu nah di agrodom itu sendiri aku bilang ini lumayan family friendly sih mungkin kalau ada yang datang masuk yang lain-lainnya bisa banget datang ke agrodom kayak gini bisa melihat alpaka dan lain-lainnya yang putih apa itu yang di kiri ini semua alpaka alpaka tuh kayak kayak lama sih kayak lama dan ini termasuk yang dicukur juga bulunya nanti ada guide-nya juga guide-nya yang mengoperasikan traktor gitu nanti kayak ngasih kita makanan alpaka jadi kita bisa ngasih makan alpaka dan bisa sampai foto-foto alpakanya kalau alpakanya mau kurang lebih seperti itu alpakanya menolak jenak ya jenak-jenak maket makanan alpaka apa good question gue juga gak tau kayak kalau waktu itu sih gue dikasihnya kayak pelet-pelet gitu sih ya jadi gue gak nanya mungkin harus gue makan terus gue beritahu kayak oh ini rasanya seperti ini ya next time yang mau menunjungi kalau mau tau coba disini juga gitu tapi itu apa makanannya kayak udah ada peletnya seperti itu dan kita gak boleh ngasih makanan kita sendiri kayak misalnya mungkin ada yang bawa biskuit gitu kayak eh boleh gak gue kasih biskuitnya apakah itu dilarang banget mereka sangat dilindungi dan sangat di ini ya sangat dijaga kayak gitu oke langsung next aja ya durasi durasi nanti aku dimarahin kacuni kalau kelamaan nih oke nextnya aku akan membawa teman-teman naik ke gunung tadi ada juga di videonya sih kita akan naik gondola skyline rotorua untuk melihat kota rotorua dari atas dan ini cantik banget kalau naiknya sore-sore karena kita bisa ngeliat sunset foto-foto golden hour gitu deh nah di atas itu ada apa di atas itu tuh untuk di atas itu tuh selain ngeliat pemandangan ya itu ada ada restoran ada restoran dan atraksi-atraksi menarik yang bisa dilakukan oleh teman-teman nah salah satunya adalah zipline atau flying fox seperti ini tapi yang aku mau tunjukin disini adalah luch ride luch ride itu apa teman-teman silahkan nonton videonya aku gak bisa jelasin tapi kalau teman-teman menonton pasti teman-teman tahu itu apa sebentar ya ini sambil aku play ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati enggak mati kalau Laura kayaknya ada kesalahan teknis koneksi nih guys kita tunggu bentar ya teman-teman kalau ada mau ada pertanyaan bisa langsung aja ketik di kolom chatnya ya tentang apa aja boleh Kak Dina mau nanya-nanya apa lagi barangkali tempat-tempat tempat-tempat untuk foto-foto jiwa foto-foto jiwa memotet-motet langsung ke trigger tadi aduh miler langsung meronta-ronta ya iya gimana aku tuh orangnya kayak kalau liat sesuatu yang lucu ih lucu terus kayak eh pengen foto gitu walaupun enggak ada fotonya enggak ada akunnya disitu cuma buat koleksi aja gitu makanya foto di instagram jarang ada foto muka oh iya enggak apa-apa sih kalau aku muka doang semuanya isinya muka by the way disini teman-teman udah pernah udah pernah pergi ke New Zealand belum nih apa baru berencana doang mau amin semoga segera ya kak oh laptopnya enggak hangin ya si Laura bentar dia lagi dia lagi coba masuk bener-bener ya udah itu anggap aja lagi-lagi naik ruj kayaknya aku lagi lagi mandek memang bahaya kayak gitu kalau mandek tapi ini kan enggak pakai enggak pakai enggak pakai jadi dia kayak emang enggak jadi dia emang kayak ke bawah aja gitu soal gaya gravitasi tahu aku sih disini tuh ada yang kayak gini tuh pernah ada di namanya di Beijing juga ada kayak gini versus dari dari atas gitu ke bawah dia turun sendiri tapi kita bisa bukan ngegas nih malah nge-rem aso jadi udah kayak udah itu ya kapernya gak usah diinjek gasnya eh apa sih diinjek tegalnya aja dia tuh udah turun sendiri gitu kalau yang di kalau yang di Beijing ya aku kurang tahu kalau yang ini jadi dia kayak malah dilepas remnya gitu jadi dia emang turun sendiri gaya gravitasi aja gitu nah ini kalau Laura udah balik ya baru masuk baru masuk tapi seru sih kayak gitu kan ini kakak-kak yang lain gak ada pertanyaan nih Kak Fasya Ayu Kak Mutia Kak Jessica Kak Rita mungkin Kak Laras nanti kalau padahal nanya Nova mau lu yang nanya mana nih orang ini mana loh Laura masih in connecting ntar ya temen-temennya jangan pergi excited kalau udah deh yang pernah ke New Zealand belum nih belum ada ya aku juga belum belum ke Australia aja belum iya atur ke atur sekui atur tapi ikut tur itu kalau misalnya belum pernah enak boleh melihara alpaka gak untuk di sana aku juga gak tahu jawabannya boleh apakah itu kayak domba bukan sih bukan ya kayak ilama boleh melihara alpaka ini aku juga pengen nanya sih sebenarnya kayak ilama gitu tapi aku mikirnya kayak orang-orang juga boleh gak sih kayak nyara domba kayak di rumah kayak buat peternakan mungkin kalau bisa dihasilkan kayak petaninya boleh kan ya buat peternakan sendiri ya iya tapi kalau dulu waktu ini perkebunan sih dulu waktu di Jerman kalau orang-orang yang bukannya bukan petani tapi dia kayak misalnya ngeliat buah liar nih di tengah jalan diambil-ambilin itu tuh gak boleh dijual lagi dulu saking menghematnya makanya cerita aja dulu saking menghematnya waktu itu cerita mau beli buah mau beli buah ngambil di pinggir jalan ada buah-buah bromberen gitu tapi cabut-cabutinnya udah tapi gak nyolong kan gak nyolong soalnya otaknya emang kayak di pinggir tau gitu kalau gitu kalau gitu gak apa berarti ya kak kan itu berarti bersama aduh jatuh hampir handphone jadi aku coba ini kak Laura iya iya kita lagi dibuka ya lagi dibuka guys oke ini rada lambat sih di aku juga sabar ya belum kebuka nih di aku tapi kayaknya bentar lagi juga udah udah bakal selesai juga kan kalau nanya keluar ya kok udah aku gambarnya gak keluar ya gimana nih teman-teman yang lain wah ini udah episode terakhir dari keluar kamar nih buat mas Hermin mas Nur Aufa nih penggemar setia keluar kamar wah ini pertemuan terakhir kita di keluar kamar wah sedih dong sedih udah 20 episode ini ke 20 ya 19 harinya 19 tapi udah 2 season kok pertemuan terakhir ada apa iya soalnya ya gitulah keputusan dari tim kamar pelajar melihat animo yang udah agak nurun aja sih dari virtual tour ini jadi kita decide untuk stop stop di ini cuman mungkin nanti bakal ada lagi cuman gak tau belum tau kapannya dan selain itu juga kita bakal ada program itu namanya loka karya itu juga ada virtual tournya juga jadi bisa bisa ikut itu juga cuman kita belum tau kapan kapan startnya gitu aku gak kebuka loh kan vanya gak kebuka keras sih kayaknya berarti kan ada videonya ya gambarnya gak gak kelot gambarnya gak kelot halo halo itu udah halo pak sorry gue akhirnya pake handphone gue dulu bentar sambil gue coba sambil coba buka ini lagi ya PPT gue tapi meanwhile apakah ada pertanyaan jadi tadi pasti udah nonton udah nonton luch ride-nya sampai abis kan ya videonya iya 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 tadi ada pertanyaan mati sika di tengah ada pertanyaan dari tapi we got the point oke ada pertanyaan nih pertanyaannya lucu sih boleh pelihara alpaka gak tuh boleh apa penduduk sana gak boleh karena alpaka lumayan bukan hewan yang bisa dipiara sih kayak ukurannya besar dan bukan hewan yang jinak sama kayak domba deh kurang lebih jadi tidak mudah untuk dipelihara walaupun lucu lucu mungkin kayak ini kali ya kayak keledai tapi berbulu gitu kali ya lebih gede daripada ilama ya mungkin kali ya kayaknya sih seperti itu itu kalau untuk alpaka itu alpaka cuma ada di New Zealand doang ya di misalnya Australia enggak sih kayaknya teman-teman yang di Eropa mungkin juga pernah kali ya ngeliat alpaka aku kemarin di UK sempat ke alpaka farm jadi kayaknya sih enggak di luar dari itu ada lagi ini di luar dari alpaka kok jadi yang jadi fokusnya malah si alpaka ya soalnya lucu iya kalau aku nanya mungkin dari lucu kalau kalau tadi yang tempat-tempat itu kamu rekomendasinya naik mobil gitu bisa enggak sih misalnya pakai public transport ke Hobbiton apa ke Rotorua gitu oke kalau public transport ke Rotorua ada ada bus dari misalnya dari Auckland ke Rotorua ada bus dari hobi untuk ke Hobbiton ada juga kayak private tour gitu loh yang private tour yang bisa kamu kayak sewa van dan drivernya untuk ke Hobbiton atau mungkin ke Rotorua juga bisa tapi untuk di dalam Rotorua yang sendiri itu agak sulit dalam hal public transport itu sih jadi kenapa makanya gue selalu menekankan ya mendingan kalau punya mobil sih mau punya mobil sendiri gitu kalau bisa nyetir kalau bisa nyetir lebih baik nyetir aja ke situ di New Zealand emang kayak gitu ya susah untuk ini ya susah untuk public transport kalau teman-teman yang udah terbiasa solo traveling naik bus gitu ya naik bus naik kereta yang kayak di Eropa gitu sekalinya ke New Zealand pasti mengalami kesulitan dalam hal public transport yang gak semudah dan tidak se-fleksibel ketika ada di ini ketika ada di Eropa jadi kamu harus belajar nyetir bener bener kalau udah belajar nyetir gue nyetir gue segodanya apa nih gak bisa nyetir nih gue bawa gak bisa bisa nyetir sih tapi gak bisa undur kalau lainnya aku bisa buka kanvanya tapi loadnya gampang banget nih oh yaudah gak apa ini aku juga lagi ini kok aku lagi udah buka kanvanya nanya dong iya boleh kalau itu tuh modelnya kayak Eropa gak jadi kita harus pakai kartu SIM card disana bisa kalau pakai data dari Indonesia bisa cuman lebih mahal aja kan ya bisa kalau kayak gitu tapi bisa banget terus di mobil bisa banget udah nyediain GPS gak GPSnya gak itu kayak ekstra cost buat kamu nambah tapi bisa diminta tambah gitu ya bisa bisa supaya gak pakai data gitu bisa banget tapi kalau kayak tempat-tempat wisata sih udah banyak banget yang pakai Wi-Fi sih memang rekomendasi anak-an pakai GPS oh karena GPSnya sendiri itu biasanya udah lumayan updated jadi kadang kan kalau di Eropa tuh suka banget tuh ada apa namanya kamera yang speed limit speed limit gitu nah biasanya GPS tuh bisa ngasih tau kayak eh disini tuh ada kamera speed limit hati-hati terus untuk penginapan di tempat-tempat yang kayak roto ruwa itu banyak gak jadi kan misalnya kita dari Oakland naik mobil terus ke tempat Hobbit banyak kalau dari Hobbit Hobbit tidak ada penginapan daerah situ jadi memang kalau kamu misalnya dari Oakland kamu Hobbit silahkan banget kamu langsung udah selesai tournya karena di Hobbit kan emang gak ada apa-apa nih jadi begitu udah selesai tournya langsung ke Rotorua-nya aja jadi nginapnya di Rotorua jangan di Hobbit Roto Ruwa itu di pulau utaranya New Zealand kan ya iya jadi kayak dari Rotor dari Hobbit itu kalau mau ke Rotorua itu sekitar 45 menit kok naik mobil walaupun secara kilometernya jauh tapi karena memang di sana gak macet jadi cepet-cepet aja gitu berarti kalau dilihat dari perjalanannya ini lebih bagusan ke pulau utara dibanding ke arah selatannya New Zealand pulau selatannya kalau misalnya pulau utara sama selatan buat aku jauh lebih cantik pulau selatan karena pulau selatan itu punya banyak gunung-gunung dengan selaju abadi tapi pulau utara itu lebih banyak atraksi turisnya jadi kalau kamu ke pulau selatan yaudah kamu dari satu kota ke kota lain ke kota lain yang gak gitu banyak deh gitu loh kalau di pulau utara kayak di Rotorua banyak aktivitas yang bisa kamu lakuin terus bisa ke Hobbit juga di Oko juga lebih banyak atraksinya kalau kalau kamu suka teman-teman yang suka pemandangan itu wajib banget ke bagian selatannya New Zealand pulau selatannya tapi disitu memang gak ada aktivitas jadi kayak jatuhnya kayak foto-foto terus bengong-bengong nah disitu tempatnya terima kasih terima kasih itu ya ini aku udah terang ini tiba-tiba felitanya yang keluar gak bang kita lanjutin aja oh gitu oke oke jadi tadi mungkin teman-teman terakhir sempat ngeliat foto luch luch kalau teman-teman yang adrenalin junkies tuh silahkan banget ke naik luch ritenya itu luch ritenya itu pun kayak yang takut-takut jangan takut karena luch ritenya itu ada yang dari kayak yang dari beginner sampai yang advanced expert itu ada tracknya sendiri jadi biasanya beginner itu yang buat anak kecil nah kalau yang tadi aku show itu yang intermediate level yang bisa kayak agak-agak tanding-tanding balap-balapan itu nah bisa gitu seru sih aku kayak aku dan teman-teman aku suka banget kesitu dan main itu dan lumayan lagi nah nextnya aku mau ngajak teman-teman ke Zorb Zorb itu invented invented by Kiwi dan apa sih Zorb itu Zorb itu adalah kita manusia nih kita masuk ke dalam bola yang sudah di inflate ditiup oleh udara lalu bola ini akan digelindingin dari atas bukit ke bawah jadi kita kayak kayak hamster gitu kali ya kayak hamster di dalam bola terus bolanya ngelindingin kalau teman-teman penasaran aku punya videonya buat teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah gimana teman-teman menarik kayak kayak rasanya masuk ke dalam bola terus digeliling kayak hamster ya iya kayak hamster seru sih seru banget seru banget recommended deh kalau buat yang anak muda yang sekitar kita nih yang baru lulus SMA nah wajib banget deh cobain permainin ini kayaknya sudah mulai ada di Eropa tapi untuk invention-nya karena oleh Kimi orang New Zealand jadi ini adalah yang pertama di dunia di New Zealand gitu nah tadi tuh kita udah dari Auckland nyetir ke mata-mata jalan-jalan terus habis itu kita nyetir lagi ke Rotorua terus kita tadi ada pergi ke Teppuia terus sempat naik skyline main luce mungkin main zorb juga terus kayak pegel-pegel gitu kayak ingin leha-leha nextnya kita akan ke Polynesian Spa menarik sekali ngeliatnya aja udah kayak ingin nyebur deh rasanya tapi ini air panas jadi kan tadi aku juga dibilang nih kalau Rotorua itu kan memang banyak aktivitas geotermalnya yang mata air sumber mata air panas nah oleh sebab itu di Rotorua memang banyak kolam-kolam permandian air panas dimana air panasnya ini natural dari di Jepang onsen-onsen gitu deh nah ini versi bule-nya seperti itu untuk harganya di Polynesian Spa itu 19 dolar per orang terus dia ada beberapa pools yang temperaturnya beda-beda ada yang 39 derajat ada yang 40 ada yang 42 dan kalau ini sih kayak kolam adult-nya gitu ya ada juga kayak kolam yang lebih kayak kolam anak-anak yang lebih cetek atau ada juga yang ada perosotannya segala macam jatuhnya kayak swimming pool tapi airnya air air amal kurang lebih seperti itu dan Polynesian Spa pun juga menawarkan private pool kalau emang yang gak pengen share sama orang lain spa dan sauna juga their own extra cost nah tapi mungkin buat teman-teman kayak aduh pengen tapi budgetnya terbatas atau kayak aduh budgetnya udah habis bisa banget ada pilihan untuk berendam air panas yang gratis di kerosene creek ini adalah sungai sungainya itu airnya air hangat jadi kayak tinggal dateng terus nyebur deh gak usah bayar gak usah beli tiket segala macam kurang lebih seperti itu nah kerosene creek ini atau Polynesian Spa adalah tempat terakhir yang kita kunjungi di tour ini sedikit tambahan dari aku mungkin kalau lagi teman-teman enak banget ya habis penyebur oh Melita udah balik ya udah balik udah balik oke betul makanya aku selalu bilang Polynesian Spa nyebur itu harus di yang terakhir karena habis pegel-pegel nyebur rasanya enak banget dan kebetulan Polynesian Spa itu buka sampai jam 10 malam jadi lumayan tuh bisa nyebur sampai malam lebih seperti itu nah untuk teman-teman yang di Rotorua kalau ke Rotorua aku saranin banget ikut dinner bukan di restoran tapi mereka ini namanya hangi dinner hangi dinner itu biasanya ada di beberapa tempat wisata yang berhubungan dengan Bali kenapa jadi hangi dinner ini adalah cara masak orang Maori di Rotorua dimana karena tanahnya mereka itu panas mereka memasak makanan mereka di dalam tanah jadi beberapa sayuran kayak ada sweet potato ada wortel jagung biasanya mereka bumbuin dan daging-dagingnya juga mereka bumbuin terus mereka tutup mereka masukkan ke dalam ini sih sebenarnya karena ini udah modern jadi ini adalah panci berukuran besar bentuknya dari logam tapi pada jamannya dulu aslinya itu gak ada panci sama sekali jadi dikubur di dalam makanan ini dikubur di dalam tanah terus habis itu dibiarkan hingga sampai 24-48 jam dan setelah itu mereka buka dan dimakan jadi itu ada cara memasak paling murah sedunia karena gak perlu bayar gas gak perlu bayar listrik tapi pegel tapi lama ya keburu keburu sakit mah gue makan peromah dulu gue bumbunya apaan mau bumbunya kayak mereka cuman kayak pakai butter pakai paper gitu mungkin kalau teman-teman dari Indonesia bawa sambal ya biar ada rasa dikit bawa buncabe kali kita betul buncabe saus tomat terus kayak kurang afil tambahin abon sama nasi sih sama kelupuk gak boleh kecap dan hangi dinner ini cuman ada di Rotorua dan biasanya mereka melakukan show sih dimana kayak sambil mereka mereka akan menunjukin gimana cara mereka masaknya terus gimana cara mereka ngambil hasil masaknya mereka yang sudah dimasak di beberapa hari yang sebelumnya itu mereka keluarin terus mereka taruh di piring mereka akan serve ke teman-teman semua sambil di serve sambil kalian makan nanti ada tarian-tarian mauri meniringi dinner kalian dan cuman ada di Rotorua oke lebih seperti itu terus selama di New Zealand mungkin dia nanya kayak makan apa sayangnya New Zealand itu memang tidak ada makanan khasnya yang wajib dimakan jadi makanan mereka ya fish and chips itu ada di seluruh seluruh penjuru New Zealand kalau ditanya orang makan di restoran mana menurut aku semakin dia warung kayak yang model-model take away itu biasanya semakin enak jangan makan fish and chips di restoran makannya itu yang model kayak begini nih yang dibungkus pakai kertas itu biasanya enak yang minyaknya kayaknya tuh udah begitu deh udah tercampur dengan bumbu-bumbu lainnya teringet aja ya harganya kurang kok biasanya kayak gini itu cuman 4 dolar kalau fish and chips tapi nanti kalau mungkin kalau pakai minuman soda bisa jadi 6 dolar mesti itu ya mungkin kalau kita sebagai orang Indonesia biasanya ditambahin bumbu sambal lagi sih karena disini kurang hard rasanya kalau benar kayak kata Dina tadi tambah boncabe itu terus untuk yang lain-lainnya mungkin dessert ya kalau dessert rasa hokey-pocky itu adalah rasa yang dari New Zealand itu adalah madu terus ada honeycomb-nya biasanya sih dalam bentuk es krim tapi tidak kemungkinan misalnya ada kayak hokey-pocky cake atau biasanya es krim cake sama mungkin glazenya dari donat itu juga mungkin rasa hokey-pocky coklat juga ada coklat atasnya kacang ya itu ada yang nanya atasnya kacang enggak ini atasnya itu caramelized honey kalau dimakan tuh suka nempel-nempel di gigi oke kalau kacang beho bahaya tuh betul itu yang bikin dokter gigi laku kayaknya di sana tuh iya terus next terus next ya pertanyaan tentang nginep dimana kayaknya tadi juga Rita sempat nanya karena kita lagi road trip nih jadi yang namanya nginep itu harus banget cari yang punya tempat parkir lahan parkir kalau hotel terutama hotel yang tengah kota kayak tengah kota oklan tuh jarang banget punya lahan parkir kalaupun ada itu pasti parkirnya bayarnya mahal jadi kalau teman-teman road trip atau ada mobil aku saraninya bisa nginep di motel kayak gini B&B seperti ini biasanya kalau B&B ada hostnya yang tinggal di sini juga jadi kayak kalian kan sewa kamarnya atau ada yang namanya holiday park ini aku biasanya sih personally aku suka sewa holiday park holiday park itu kayak cabin kecil-kecilan yang udah ada dapurnya juga udah ada kamar mandi dan ada kamar mandinya bisa sharing bisa di dalam sama biasanya ranjangnya yang model ranjang susur dan kalau ini harganya tuh satu malam bisa cuman satu orang jatuhnya bisa cuman 15 dolar deh karena kalau kita ramean bisa kayak 60-70 itu tergantung dari jumlah orangnya dan mungkin karena kalau biasanya kan kalau sewa motel atau holiday park seperti ini biasanya kan suka ada kitchen-nya nih jadi untuk saving budget biasanya masak sih kalau kayak gini gampang beli indomie 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 disana ada by the way jadi jangan gak usah bawa indomie dari Indonesia beli aja disana unless ingin indomie yang lebih berasami cini silahkan bawa dari Indonesia tapi untuk makanan-makanan kayak masak spaghetti yang spaghetti direbus terus ada bumbu jadinya itu banyak banget di New Zealand gak gak susah untuk cari makanan-makanan staple food yang dimasak di perjalanan selama perjalanan tapi seperti itu ada percayaan? ada pertanyaan? ini adalah foto-foto yang gue ambil saya sebelum pada live kita foto-foto akhirnya masuk juga ini gila gue lima kali keluar masuk lupa kantik gue gue mesti stop share dulu ya oke teman-teman buka kameranya aku sambil tiduran ya yaudah aku sambil ngulang kangen aku kangen melihat Rita di depan komputernya loh iya sama ayo ayo ya Pak Laras ya mas ini udah gak ada ya mas alfa yaudah satu 1,2,3 lagi 1,2,3 oke thank you mantap abis ini Q&A ini masih Q&A ya yang mau nanya-nanya lagi tadi yang belum Afdol nanyanya cus mumpung nih sekarang waktunya pertanyaan aku mau nanya silahkan Kak Rita kalau ke sana itu bawa makanan kayak sejenis tendang itu biasanya gak lolos di bandaranya ya bener gak sih pernah gak nyobara oh betul-betul setuju di sana harus di clear food sih jauh lebih susah dibanding ke Eropa kalau daging suka gak lolos terus kayak daging pun kayak misalnya bawa dendeng itu gak lolos loh hati-hati abon bisa lolos tapi dendeng enggak dan kalau dendeng itu suka agak basah suka gak lolos terus kalau ikan itu pasti lolos jadi aku rajin bawa pempek bawa tepotak siomai itu pasti lolos terus bahan-bahan yang kayak misalnya kalau bawa sesuatu yang berhubungan kayak alam seperti kayu misalnya pengen bawa piring atau mangkok kayu itu hati-hati bisa gak lolos apa lagi ya sebenarnya tergantung sih tergantung maksudnya bisa aja lolos tapi memang disarankannya sih kalau terlalu etnik itu suka gak lolos apalagi ya kalau gak lolos memang agak ribet kayak Australia deh kayak Australia sama New Zealand itu lumayan ribetnya sama kayu-kayuan juga gak lolos ya biasanya kayak kita ada apa namanya mainan yang kayu pegantungan kunci kayu itu di Australia juga gak lolos atau kayak betul sama kayak misalnya bisa gak lolos itu tuh kayak pembatas buku yang bahan kulit nah itu juga suka gak lolos agak harus hati-hati gitu teman-teman kalau ada lagi gak nih kalau gak ada kita bakal tutup karena hari ini acaranya udah rame banget nih hari terakhir nanti udah gak belum bakal ada lagi keluar kamar semoga nanti mungkin di kemudian hari bakal ada lagi ya kalau emang kalian pengen masih mau boleh banget ini udah 2 jam 15 menit acaranya makasih banget Kak Laura masih joss walaupun ada sedikit trouble tadi ya kita berdua trouble tapi masih stay nih sampai akhir thank you banget semuanya nah tapi sebelum selesai ini aku juga mau share juga lagi ya untuk kamar pelajarnya kita udah picture time nah acara kali ini gak bakal terjadi kalau gak ada kalian semua yang ada di sini jadi kalau misalnya kalian emang karena acara ini juga pay as you wish jadi berapapun nominalnya bisa kalian kirimkan transfer ke rekening BCA ada GoPay OVO juga terus nama Cuni Candrika ya teman-teman jangan sampai salah ini juga ada rekening H2 lagi kalau kalian lagi ada di luar negeri ini bisa di screenshot mungkin teman-teman dan untuk feedback nih aku ntar feedback nanti ya dan ini adalah akun-akun kamar pelajar jadi tetap bisa get in touch with us ada website-nya di kamarpelajar.com ada Instagram ada Facebook dan juga ada Youtube gitu nih teman-teman nah sebelum kalian pada Cus nih aku mau minta satu lagi aja evaluasi nah evaluasinya akan dalam bentuk polling jadi bisa langsung sekarang juga kalian hilang 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 ya hilang ya ini bisa langsung dijawab ya langsung dijawab aja eh diteken yang mana oh aku gak bisa aku gak bisa naken ya sorry-sorry dirimu tidak bisa Kak Cuni kalau orang tidak bisa yang bisa cuma pemirsa satu orang lagi nih ada yang belum vote oke udah semua thank you so much aku end poll-nya ya oke oke teman-teman itu aja sih dari kita aku secara sebagai kamarpelajar disini staffnya ingin mengucapkan terima kasih banyak di acara keluar kamar yang terakhir season ini thank you banget Kak Laura thank you lagi buat Kak Dina Kak Cuni ada Bang Sam juga yang baru gabung Nova Kak Mutia Kak Ira thank you banget Kak Laras Kak Fasya Ayu sama Kak Hermin yang udah setia ya ikutin kamar pelajar keluar kamar Kak Hermin nih udah sering banget nih liat dari awal ya menangkui terus lagi emat ya dari backgroundnya apa aja aku udah liat semuanya ini paling buruk walaupun ini gak jelas walaupun ini gak jelas oke deh gaji dari kita thank you thank you ya semuanya thank you thank you yay thank you juga kamarpelajar kamarpelajar Kak Laura thank you ya